Wakil Presiden Yusuf Kala menyentil isu pilihan dalam Pilpres ketika berpidato dalam Muktamar Pemuda Muhammadiyah jika menyinggung soal posisi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Daniel Anzar yang mendukung salah satu capres. Dalam pidatonya di pembukaan Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-17 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hari ini, Wakil Presiden Yusuf Kala menyentil Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Daniel Anzar yang juga Koordinator Jurubicara Pablo Subianto, Sandiaga Uno. Menurut JK, sikap Daniel tak seharusnya menjadi sikap organisasi sehingga Pemuda Muhammadiyah dibebaskan untuk memilih siapapun di Pilpres tahun depan. Tentu saya menghargai pandangan Muhammadiyah pilih rakyat terbaik. Bukan memilih siapa yang paling keras atau siapa yang paling hebat kampanyenya, tapi siapa yang terbaik, yang membuktikannya. Jadi, walaupun suratah lili ini di pihak nomor dua, tapi tidak berarti... Tidak berarti Pemuda Muhammadiyah harus semua ikut kebijakan 63 itu. Muhammadiyah tertentu lebih tinggi Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah itu memberikan kesempatan rakyat yang memilih apa yang terbaik. Jadi, walaupun duduk sama-sama di depan antara Ketua Umum Muhammadiyah dan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, tapi dalam berkruti kadang-kadang bisa berbeda. Pada muktamar ke-17 ini akan dipilih Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah yang baru, pengganti Dahnil yang masa jabatannya habis. Terdapat enam kandidat yaitu Ahmad Fanani, Andi Fajar Asti, Muhammad Sukron, Faisal, Sunanto, dan Ahmad Labib. Pemilihan akan dilangsungkan selasa malam dengan memakai sistem voting. Tim Liputan Ainews melaporkan.